Intro Sahabatku dalam Tuhan, senang sekali bisa jumpa. Tetaplah bersyukur, apapun yang sementara kita hadapi. Tetap dan teruslah mencari dan menemukan hadirat Tuhan. Di saat teduh bersama Tuhan, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Melalui Youtube Gemim Bukit Moria Rike. Mari baca dan renungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapak, kami akan baca renungkan firmanmu. Kami sangat terbatas untuk memahami rahasia kebenaran firmanmu. Tapi kami punya Tuhan yang sungguh tak terbatas. Dan engkau yang singkapkan kebenaran firman. Sehingga kami menemukan apa kehendakmu dari bagian firman yang kami mau baca renungkan saat ini. Dan kehendakmu itulah yang kami wujud nyatakan dalam hidup ini. Kedalam kuasamu ya Allah roh kudus hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari baca firman Tuhan. Dari Yunus 1 ayat 11 sampai 15. Sekali lagi Yunus 1 ayat 11 sampai 15. Begini dikatakan. Bertanyalah mereka akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka. Angkatlah aku. Campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup. Sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya. Ya Tuhan. Janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa. Karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus. Lalu mencampakannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Demikian firman Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan. Ada istilah yang mengatakan. Ada asap berarti ada api. Yang berarti tidak akan ada akibat jika tanpa sebab. Setiap masalah tentu ada penyebabnya. Laut yang semakin bergelora. Yang mengancam nyawa banyak orang. Penyebabnya karena Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi redah dan tidak menyerang kami lagi. Ayat 11. Kata Yunus. Angkatlah aku dan campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut menjadi redah dan tidak menyerang kamu lagi. Ayat 12. Yunus dicampakkan ke dalam laut atas permintaannya. Dan laut berhenti mengamuk. Ayat 15. Seseorang menyadari kesalahan dan dosanya. Seringkali melalui proses yang panjang. Dan peristiwa-peristiwa ekstrim. Yunus dicampakkan ke dalam laut. Agar ia menyadari pelariannya dari hadapan Tuhan. Dan bersedia kembali taat melaksanakan panggilannya. Jika ini dilihat sebagai cambuk. Maka Yunus bersedia menjalani hukuman itu. Jika ini dilihat sebagai gurinda yang mencukur semua karat. Agar besi menjadi putih. Maka Yunus bersedia sekalipun terasa sakit, nyeri, dan pahit. Jika sebagai garam soda untuk memurnikan perak. Maka Yunus menerimanya. Ada orang yang mau bertobat tapi tidak mau menerima rasa sakit, nyeri, dan pahit. Padahal apabila ia menjalaninya. Maka Allah akan memberi kepadanya daya tahan dan perlindungan. Sehingga mampu menjalani hukuman-hukuman itu. Sahabatku di dalam Tuhan. Sebagai umat Tuhan. Kita diingatkan. Untuk menerima pembentukan dan pemulihan dari Tuhan. Walau terkadang menyakitkan. Tapi pada akhirnya mendatangkan sukacita. Dan mana kala ada masalah dalam rumah tangga. Di tengah pelayanan. Di tempat kerja. Maka kita harus bijak untuk menyelesaikan. Pada pokok permasalahan. Supaya masalah dapat diselesaikan dengan tuntas. Dan kalau didapati seseorang atau siapa saja yang menjadi penyebab dari masalah itu. Harus rendah hati mengakui kesalahan dan bersedia menyelesaikan. Seperti Yunus. Seperti Yunus yang rendah hati mengakui bahwa dialah penyebab dari masalah itu. Sehingga masalah itu dapat diselesaikan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapak. Terima kasih. Dan untuk itu. Dan untuk itu Tuhan tolong kami. Supaya setiap apa yang kami mau kerjakan. Semua yang kami kerjakan itu sebagai wujud ketaatan melaksanakan panggilan Tuhan. Di bidang kami masing-masing. Dimanapun engkau hadirkan kami. Dalam kerja pelayanan. Di tengah jemaat. Dalam tugas pengabdian. Di kantor. Di kampus. Di sekolah. Di toko. Di warung. Di pasar. Dimanapun kami beraktifitas. Walau saat ini kami harus bekerja dari rumah. Biarlah kami akan bekerja dengan maksimal. Sebagai tanda ketaatan menjawab panggilan Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan. Datangkan suara pujian. Di bumi dan di sorga. Dan berilah semangat kepada kami. Supaya kami tidak menyerah di tengah situasi sulit ini. Kami tetap bangkit. Dan bangkit. Untuk mengisi hari hidup yang engkau beri. Sehingga semua yang engkau anugerahkan. Termasuk kesempatan untuk bekerja. Dapat kami gunakan dengan baik. Dan mendatangkan hasil yang terbaik. Sehingga ada sorak pujian. Untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Dan diberkati semua. Yang dengan taat setia dan maksimal. Melaksanakan kerja pelayanan. Di gemim bukit Moria Rike ini. Perangkat pelayanan yang ada. Semua umat yang ada. Biar selalu ada dalam pembintingan kuasa Tuhan. Siang dan malam. Tuhan tolong juga kegiatan pembangunan rumah Tuhan. Tuhan lancarkan sukseskan. Tuhan pakai panitia pembangunan. Para pekerja. Dan seluruh pelayan umat. Untuk bergandengan tangan. Bersatu padu. Berjuang bersama. Sehingga sukses pembangunan ini. Datangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan juga berkati pemerintah kami. Supaya tetap ada dalam penjagaan pembintingan kuasa Tuhan. Dapat melaksanakan apa yang harus dikerjakan. Dan mendapat topangan dari seluruh masyarakat. Terpuji namamu Bapak. Ini doa kami. Kami minta semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Sungguh ajaib dan dasyat jalan-jalan Tuhan. Bagi orang yang berjalan dalam tuntunannya. Terima kasih kepada semua. Yang tetap setia mengikuti pelayanan ini. Sebagai hamba Tuhan. Saya. Pendeta Asir Esau. Bermohon. Ajaklah saudara. Keluarga. Teman sekerja. Atau siapa saja. Untuk bergabung dalam pelayanan ini. Tuhan pasti berkati orang semua. Amin. Salam sehat. Tetap punya hati yang gembira. Sebab itu adalah obat. Shalom. Emmanuel. Trims. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton